Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke Kang Pro disini ada motor Air Eking ya Penyakit Seperti biasanya ini Kang Pro Namun di video ini belum pernah Saya jelaskan, sudah dulu pernah Cuman videonya terlanjur sudah sehatus ya Stutternya Ngelos ya gini Kang Pro Penyakit Paling umum pada motor Air Eking Yang standar Itu starter Ngelos Sama koplingnya itu tidak normal Itu sudah sering sekali ya Sekarang kita akan Coba analisa ya Kira-kira apanya yang rusak Kenapa stutternya ini bisa ngelos Ini balik ya Kang Pro Ya balik Tidak ngepleh kayak gini ya Ini balik berarti pairnya masih normal Ini biasa di gigi penghubungnya ya Antara gigi Di penghubung stutter ke Krakas itu ya Kekopling itu ada yang bermasalah Oke langsung Saya buka aja ya Sekarang saya buka Begin sini Bout-boutnya saya buka dulu ya Oke Kang Pro Penyakitnya itu di gigi ini ya Giri ini ya Kang Pro Lihat ya Ini nanti Ketika saya stutter Gigi yang bawah itu Yang di bagian sini itu Tidak maju ke depan ya Diam di tempat Dan gigi ini itu terbalik Yang pemasangnya bukan seperti ini Dan ini Pemasang seperti ini Ini sering saya dapatkan Kalau sudah terlanjut kebalik Giginya nanti itu kemakan separuh Dan setelah kita balik lagi ke sana itu Tetap tidak mau makan Nah hasil biasanya ganti gigi yang baru Yang ini Sekarang kita coba buka aja dulu ya Karena ini posisinya di belakang Hose kopleng Jadi kita buka Hose koplengnya dulu Oke Kang Pro Ini hose koplengnya sudah kita lepas ya Nah ini Seperti ini ya Ini masangnya ini kebalik Sebenarnya untuk ini ya Kang Pro Masangnya bukan seperti ini Kalau menurut saya ya Tidak tahu kalau bengkel lain Karena kita punya Perdoman ilmu masing-masing ya Masangnya itu kayak gini Kang Pro Memang dia diapit dua ring Kayak gini Betul Diapit dua ring Tapi masangnya kayak gini Kang Pro Pesisinya ya Kalau ilmunya saya ya Cuman kalau pernah kebalik kayak gini Nyangkutnya ini itu tidak maksimal Kang Pro Jadi kayak kemakan di sebelah sininya Di bagian sininya itu nanti akan kemakan Kalau kebalik ya Jadi begitu kita pasang kayak gini itu Biasanya itu kurang maksimal Lihat ya Kang Pro Ini ilmu yang saya Terangkan tadi ya Kenapa saya bilang kebalik Ini logikanya ya Logikanya Saya bicara soal logika Sudutnya ini ya Kang Pro Ini sebelah sini Dengan ini itu berbeda ya Ini agak miring giginya ya Perhatikan ya Giginya lebih miring Di sini Kalau Kang Pro Punya motor kayak gini Silahkan cek Kalau tidak percaya ya Giginya ini lebih miring Dan yang bagian ini Lebih rata Ini harusnya rata Kang Pro Ini kemakan Karena pernah dibalik Ini kemakan kayak gini Di sebelah sini itu kan rata ya Lihat ya Ini rata Kalau yang ini Dia miring Jadi kalau ini dipasang disini Seperti ini Gigi yang ini itu Tidak akan nyangkut kesini Kang Pro Dia nyangkutnya sedikit Nah jadi akan lepas Tapi ketika dipasang kayak gini Walaupun sedikit dia nyangkut Nanti begitu di stutter Gigi yang sini akan maju ke depan Sekarang saya coba ya Saya balik Tanpa saya membuka Bagian sini dulu ya Ini sebenarnya Mau di cek dulu Cuman ini kita coba Seperti ini aja dulu ya Kasus seperti ini itu Udah banyak sekali Kang Pro Motor air ageng Kalau kita pasang ini Sampai diganjol-ganjol ring Kayak gini Ini sebenarnya Enggak ada ring kayak gini Ini cuman akal-akalan aja Oke ya Saya pasang Kayak gini Ini ilmu menurut saya ya Kalau Kang Pro punya Ilmu yang lebih canggih lagi itu Solusi yang lain Silahkan komentar ya Karena saya pegang air ageng itu Sudah lama Dulu pernah megang air ageng Tahun 2000an juga Nah ini nyangkut apa enggak Kang Pro Nyangkut ya Nah dan pada saat ini Nyangkut ke sini Tadi kan enggak nyangkut ke sini Sebelum saya balik ya Nah dia ini nyangkut ke sini ya Ke sini ya Nyangkut sini Terus diteruskan oleh Gear ini Kang Pro Teruskan gear ini Ini nyangkut ke sini Ya Terus Ini sama Ini kan gigi mati ya Ini berputar Terus ini berputar Dan ini berputar Memutarkan Kertas Dan Setang piston akan Bergerak Kayak gitu ya fungsinya Jadi kalau terbalik Ini kan nyangkut ya Nyangkut ya Kalau enggak percaya saya Balik lagi Biar paham Kang Pro ya Ini pengalaman saya Karena banyak pengguna Air ageng yang baru-baru Istilahnya Pengguna musiman Yang baru mulai ikut Komunitas-komunitas itu Mereka banyak Mengalami Kayak gitu Motornya Starternya lost Ya kan Apalagi Rxing kan Enggak ada Dinamo starternya Jadi kalau starter lost Kadang itu Motornya Pakai dimiring-miringkan Atau dipasang ACG Saya balik ya Kayak yang sebelum Saya balik Masuk Pasang kembali Sama atau enggak Dengan Ini tadi ya Nah ini Ini Nyangkut enggak Enggak nyangkut Enggak ada Ini pemasangan Kayak gini tuh Pemasangan yang Salah Kalau menurut Saya Enggak tahu Kalau mungkin Bengkel-bengkel Yang sudah profesional Menurutnya Betul ya Enggak tahu Kita punya Prinsip masing-masing Tapi tujuannya sama Tujuannya Memperbaiki motor Itu sendiri Oke Kita akan balik Seperti yang Saya inginkan ya Karena ini Yang ngerjakan saya Saya kerjain sesuai Yang saya inginkan Nanti kita lihat hasilnya Apakah masih Los-los atau enggak Ini sepele Tapi banyak yang Tapi banyak yang Salah disini Kebanyakan yang Memang motor Dua tak itu kan Enak Kalau kita Bongkar-bongkar Sendiri Enak Tapi Banyakan Salah Pemasangannya Kang Bro tahu ya Pemasangan ini Kalau salah itu Fatal Kang Bro Fatal Biarpun Cuma sepele Kayak gini Fatal Ya Yang pertama Fatal Itu yang sering ya Sering saya dapat Di RR King Asnya ini patah Sampai patah Itu pernah Sering malah Pernah Dapat yang Asnya patah Ya karena Kayak gitu Terbalik Terus dipaksa Dipaksa Sampai motornya Dimiring-miringkan Bisa Ataupun yang Ininya yang Salah juga Bisa Nanti kapan-kapan Saya bahas Sementara ini Saya bahas Untuk ini dulu ya Ini biar saya tekan Gini Tetap dia nyangkut Biar saya tarik Kesini Kang Saya tarik Tetap dia nyangkut Tidak lepas Oke ya Kayak gitu Sekarang Saya tutup dulu Saya akan coba Stutter nanti ya Kang Bro Nanti Kang Bro Lihat hasilnya Oke Kang Bro Ini sudah kita tutup Semua ya Sekarang kita akan Melakukan tahap Uji cobanya Ini Pasang seperti ini Coba kita Start Nah Nungkut ya Ya Kang Bro Nungkut ya Oke Ini nanti Bebas saya Akan hidupkan ya Motornya Saya baut dulu Polis sampingnya Biar kayak gitu Dulu Tidak masalah Untuk sementara Untuk nyoba Caya Itu biasanya Memang kayak gitu Kang Bro Itu kebanyakan Padahal ya Banyak juga Bengkel-bengkel Yang pinter Biasanya Tapi untuk Hal satu ini Kadang memang sering Banyak yang Salah Salah menurut saya Tapi Tidak tahu Kalau menurut mereka Betul Karena ya itu Tadi Beda pengalaman Beda Guru juga ya Yang penting Intinya tetap sama Kalau misalkan Dibalik kayak Sebelumnya Kok bisa Normal ya Tidak masalah Kalau di Seperti saya Bisa normal juga Tidak masalah Intinya sama Tapi Ya cuman itu ya Mungkin bisa nambah Pengalaman Buat Kang Bro Yang mengalami motor Seperti ini Ini Stutternya Saya coba Ini ya Saya coba Nyalakan Sebentar Bisa ya Kang Bro Tadi Nyangkut Nyangkut Kayak gitu Permasalahannya Tadi Kang Bro Oke mungkin Segitu dulu ya Kang Bro Semoga video ini Bisa bermanfaat Ya Kalau Kang Bro Masih kurang paham Ataupun mengalami Kasus yang sama Setelah dibalik Tetap aja Tidak nyangkut Silahkan Kang Bro Komentar Insya Allah Nanti saya akan jawab Ya Oke Gitu dulu ya Jangan lupa Like, subscribe Dan komennya ya Semoga kita semua Tetap Diberikan kesehatan Dijauhkan dari Para bahaya Dan dimudahkan Segala rejepinya ya Bila ada salah-salah Dalam tutur kata Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wabila Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih